Masih dari Bogor, saudara pebasket Denny Sumargo memenuhi tantangan duel basket 3-on-3 pelawan wali kota Bogor dalam kompetisi 3-on-3 basket Bolda Kadin Kota Bogor di Balai Kota Bogor pada Sabtu 11 Desember malam. Denny yang dijuluki pebasket sombong ini maju bersama timnya yakni Ketua Kadin Kota Bogor, Almer Faik Rushdi, dan Kalista Atlet Porda Kota Bogor. Sementara tim dari wali kota Bogor, Bima Arya, yakni Wijin dan Vandika Ramadhani. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami, Lingga Arfian dari Tribun Bogor. Saya saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Lingga, selamat siang. Ya, Firda siang, Firda. Lingga, bisa Anda informasikan apa yang menarik dalam lagia 3-on-3 di Balai Kota Bogor ini? Ya, Firda, bisa saya informasikan bahwa Balai Kota Bogor bersama Kadin Kota Bogor melaksanakan pertandingan basket, kompetisi basket 3-on-3 di halaman Balai Kota Bogor yang memang dilaksanakan oleh, diikuti oleh 39 tim. Dari pertandingan tersebut ada yang menarik, di mana wali kota Bogor, Bima Arya, Sugiarto, melawan pemasket sombong, ya ini Denny Sumargo, yang menerima tantangan wali kota Bogor ketika berada di kota Bogor. Denny pun menerima tantangan tersebut, dan langsung tanding bersama tim wali kota Bogor, Bima Arya, Sugiarto. Seperti itu, Firda. Bagaimana sikap dari Densu sendiri saat melawan Bima Arya, Sugiarto ini? Bisa ada informasikan, Lingga? Iya, Firda. Dan rekan-rekan tibu Nus, Densu ketika langsung masuk ke lapangan, Densu yang memang bersama Kadin Kota Bogor dan Kalista, langsung memberikan tantangan. Karena kata Denny, pertandingan tidak seru jika tidak dilanjut dengan adanya tantangan-tantangan. Untuk itu, Denny menantang wali kota Bogor, Bima Arya, Sugiarto, di mana ketika ia kalah, dia akan belanja sebanyak Rp20 juta di kota Bogor, namun ketika Denny menang, maka wali kota Bogor, Bima Arya, Sugiarto harus melakukan push-up sebanyak sekitar 20 kali. Menerima tantangan itu, wali kota Bogor pun menambah akan push-up 50 kali jika kalah. Dan hasilnya pun wali kota Bogor kalah sehingga harus melakukan push-up 50 kali. Seperti itu, Firda. Lingga, apakah nantinya juga akan ada pertandingan lanjutan dari Bima Arya sendiri selaku wali kota Bogor dan juga Denny Sumargo ini? Ya, Firda dan rekan-rekan tribunus, wali kota Bogor, Bima Arya, Sugiarto, sempat mengakui kekalahannya, namun ia tidak terima jika harus bertanding satu kali sehingga ia kembali menantang pebasis kesombong Denny Sumargo di lain tempat yang ditentukan oleh Denny dengan tantangan-tantangan yang berbeda. Ia pun memastikan bahwa pertandingan tersebut harus dilaksanakan untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang terbaik dalam bermain basket. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribun Bogor, Lingga Arfianata. Selamat datang Anda, selamat bertugas kembali. Dan tadi tribuner Lingga juga sudah menghimpun keterangan dari pebasis Ket Denny Sumargo dan juga wali kota Bogor, Bima Arya, Sugiarto. Berikut liputannya untuk Anda. Sebenarnya ini adalah suatu hal yang menggembirakan sekali ya di tengah kita menghadapi pandemik. Kita bisa beraktivitas kembali dengan prosedur yang pastinya dijaga, dan sweat test dan lain-lain. Saya senang sekali ada Pak Wali di sini juga yang kemudian bisa mengibatkan itu semua. Itu dari saya. Ini untuk pertama kali balik kota dipasang pijing dan tenda seperti ini, semuanya belum pernah ada. Ini hanya untuk basket. Pesan kita adalah olahraga jangan kebukti. Semua jangan kebukti, asal prokes. Jadi basket ini di Bogor banyak atletnya, banyak peminatnya. Jadi kita senang diadakan di sini dan langsung di jantung kemudian kota Bogor dan saya senang banget ada tamu kehormatan di basket semua yang memenuhi tantangan saya. Saya ikhlas walaupun kalah, tapi sebenarnya agak-agak kalah. Supaya senang aja tamu. Karena prinsipnya saya itu memuliakan tamu. Tamu itu harus kita muliakan, harus kita buat senang, harus kita buat terhormat. Makanya tadi agak-agak kalah. Berarti harus ada pertandingan kedua yang kita akan mengundang semua warga dengan protokol kesehatan pastinya untuk bisa menyaksikan pertarungan untuk basket sombong one on one versus dengan papan lainnya. Dan tempatnya silahkan, ke basket sombongan. Siap, siap. Kalau sini kan kanan saya. Siap, siap, siap. Ada lagi? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!